Halo Lur, BKBari semoga kalian sehat selalu dan sebelumnya motor ini tuh pakai mesin KL Lake sekarang udah jadi mesin CRF karena ada beberapa alasan alasannya kenapa? langsung aja kita guys oke, yang pertama alasannya kenapa ganti mesin CRF itu karena lebih awet Lur dibangkan KL Lake kalau KL itu, dia tuh gampang rusak seperti itu Lih dan sebelum ini juga gampang rusak banget gak tau udah biaya berapa dikeluarin buat benerin mesin KL Lake sebenernya mesin sebelum ini tuh 70 ya eh 72 ya Bilo? sebelumnya itu seharnya 72 lho malahan di sini dan ukuran yang untuk HT ini 3631 terus ke WD nah untuk struknya kemarin tuh udah 3, 3 mili lho terus bandule juga udah di, apa namanya ditimbal jadi lebih etel lah pokoknya lho kemarin tuh ini galak banget pokoknya sih galak deh, paon ya ucil sama punya Billy ini nah, karena udah capek benerin motor, akhirnya ganti mesin ini lho ini itu standart ya langsung aja kita review motornya Billy secara full nah untuk bagian depan ini soktile Kalex S yang udah disembung 10 cm terus ini udah direbond kan kemarin tuh uglik-uglik sekarang udah enak untuk wheelset ukurannya 1821 seperti biasa band depan pake kenda milfil melfil yang belakang pake swalo 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 teracross lho untuk kalian pernah nyobain swalo teracross bilang lho enak gak nah untuk atas lagi setang ini pake protaper contour original master ram depan nah ini pake CR build up lho ini lho cuma ngembes karena ini replika jadi disini ini ngembes ada beberapa lem lem disini lho lalu untuk gas kontan ini pake domino bagian rem-rem ini pake endurotech lho cuma yang sebelah sini udah digerenda jadi dihilangin warna ini nah untuk swing arm ini pake replika KTM replika KTM yang besi menurutku ini agak panjang ketimbang selisih 3-5 cm lah terus ini karena besi jadi lebih berat tapi ini kita lihat Bili awet kok ini dari dulu ya Bili awet ya terus untuk sok belakang ini masih ore cuma udah di rebound nah untuk kenal pot ini pake Norifumi trek T-rex T-rex tak trek? trek trek ini pake Norifumi trek lho jarang banget ini ada ini bentuknya cukup pio dibandingkan Norifumi yang lain ini ini cukup aneh sendiri dia tuh apa jenis ini segi 5 segi 6 yuk nah untuk bodinya pake gordon lho ini leheran nah untuk leherannya ini udah ubahan ya nggak orang ini Norifumi trek tapi udah ubahan untuk bodinya ini pake bodi gordon tahun lawas banget warna hijau gak tau kenapa aku suka banget kalau gordon warna hijau itu api ini keren gak? kawasaki banget di dekal lu tapi gak bisa dekal aneh-aneh warnanya gak gak bisa jauh-jauh dari warna hijau sama hitam model monster energy wapik banget yakin lho tapi kalau di model dekal lain dekal dengan warna lain gak nyamin lho lho oke langsung aja kita lanjut review bagian mesin lho oke yang pertama kemarin itu mesinnya ini masih dapetnya masih standar di harga 4 jutaan udah sama ke listrik ini terus yang ubah apa aja di bagian mesin langsung aja kita tanyakan ke mas Billy bot rini mas ini diubah apa aja mas? yang diubah ini pangkon pangkon ini diubah dipanjangin ini pangkon pangkon ini sama pangkon ini sama sampah yang didalem itu lho kalau mesinnya ini krokasnya ini di grindel di sini kenapa ada di grindel di grindel titik di grindel titik bagian sini ada yang di grindel ada yang di grindel ada yang di grindel lumayan tapi gak masalah ya tapi ya sih kebanyakan di grindel lho terus untuk speknya ini standar mas tidak percaya tidak percaya tidak percaya tidak percaya tidak percaya standar ini ini kondisikan ini dari atas kita hitung ya dari atas standar kopnya standar terus bloknya bloknya standar bloknya standar yang bawah ini oh merk oh yang bawah bandul ya bandul BRT 4.5mm atau struk struk 4.5mm makanya tadi tidak mencoba itu enak beda kalau penasaran sama pas nyobain ya habis ini masukin sedikit-sedikit tapi full blocknya ada di video setelah ini terus baru untuk listrikan apa mas listrikan gak ada yang ubah ini cuma remap remap ini ini kelihatannya bikinan sendiri itu bikinan sendiri itu ini apa tb 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 standar tb 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 alhamdulillah aman enaknya injeksi kok guling-guling ramp motor terus sama ini apa 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 sensor kemiringan sensor kemiringannya itu dengan dicopot jadi pas gulingnya gak mati pada ini oh bisa dicopot ya bisa sensor kemiringan dicopot buat kalian punya CRF bisa dicopot aja nanti biar ambil itu gak mati terus apa nih masih kalau mau ringkes kabel-kabelnya ya itu kabel lampunya dipotongin berarti bikin lagi atau nggak bikin lagi cuma apa yang kabel lampu aja dipotong oh berarti tidak bikin lagi ulang ya jadi pakai tetep originalnya loh kabel-kabel dicopotannya original wih si gunung gitu wih habis berapa mas ini mas kira-kira pemasangan ya iya dong cek wong-wong kira-kira ya kira-kira 600an 600an ya? eh iya 600an kira-kira 600an untuk biaya pemasangan tapi tergantung bengkel sih lor tergantung bengkel berapa itu? 600an sama remap oh namanya tuh sama remap? iya ya gitu berarti ya samunan lor karennya udah siap untuk harga oh selain harga mesin juga harga pemasangan tapi dilihat di sini tuh frame gak ada yang di otek-otek mas yuk? gak ada yang di nano wih berarti aman lor untuk frame aman banget ini wuh tetep pakai frame KLS kalau gak usahin yuk ini KLS dipasangin kayak gini aman banget tapi ya experience ini mas kira-kira lu lebih enak ini apa? wuh lebih enak ini enak apa? eh apa ini? lu lebih enak ini mas ya? lebih enak ini enaknya ini apa? kalau di batu-batu bisa semut ini gak gelap ya? soalnya kan di ojek standar tapi kan di stroke tidak terus lu bobotnya mas? bobot kecil menurut ini apa ya bahan dulu saya jadi selisih dikit selisih dikit sama kayak lg wih 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 bagaimana gak signifikan sampe kalau ada serep? kalau penda serep udah sampai nggak ya? bobot kalau serep ampun lah serep jadi masih aman sih lho untuk bobot tadi aku bener ya enak banget apa ya? kita ngegas-ngegas itu, pasti aman jadi, alasan ini saya ini usung banget lho, mesin, ya kakelek bodi kakelek, mesinnya serep itu, situ belum terjamah itu, semoga enggak lah tapi enggak tahu nanti kalau rusak, jangan rusak wiss, aja sampai rusak biar tetap mesinnya original gitu lho wiss, suka aku sampai mesin itu lho ini ini, perbandingannya antara mesin kakelek pakai originalnya, mesin kakelek sama bodi kakelek pakai mesin serep dia lebih ringkas, eh lebih apa ya, lebih padat ketimbang yang kakelek tapi, dibandingkan bobotnya, selisihnya paling sekitar 3 kg lho kalau menurut pengalaman dari temen-temen 3 kg lho lumayan lho, tapi enggak berpengaruh banget buat kalian yang skillnya udah di atas rata-rata untuk kalian yang kau mending-mending mendingan langsung ganti ini aja lho karena, mendingan sekali beli mesin enggak rawat, enggak rawat banget-banget gitu lho terus, untuk power juga wiss, enak enggak terlalu pio dia tuh power itu, mesin tipe honda itu mesti enak lho lho enggak galak, tapi powernya ngisi terus oke, sono mau membedakan ini lho tambahan lagi, kita bedakan bobotnya antara kakelek setan original tapi ini udah diganti armnya pake, apa ya? pake arm Scarlett yang almini yuk, udah kenal potnya dong tapi kenal potnya sama ini neng, coba neng? ini ya yuk ini rangkanya pake S ini juga pake S yuk, yuk, yuk eh, tak gua cek ini eh, tunggu, tunggu ini lho ya, tunggu ya lho ya, ini coba yang pake mesin mesin serap ini udah keologikan yuk kira kita dulu yang jujur tapi 11.121 sih 11.121 enggak temen tidak lagi hari ini aja kita coba yang share full ini full standard Hai dan diangkat dah kadek-kadek dong hahaha 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 biar ini kalau ini berada kalau yang horinya ya oh berat banget nih kalau ini 11 12 12 ya tapi nggak terlalu signifikan ya Pak Sanchez halo Sanchez mah oke terima kasih Mas Billy udah dipinjemin motornya kasih HP iya terima kasih hahaha yuk selur gitu tok untuk review kelek bodi eh bodi kelek mesin serep semoga ini jadi informasi yang penting bagi kalian pengen ngubah terus kalau menurutku ya mendingan mana sih mas mbor up kelek dari nol sama beli mesin serep kayak gini kalau menurutku ya mendingan beli mesin serep kayak gini terus dibor up terus yang orini itu dijual tapi ya tergantung selera sih kalau mesin kayak gini kan dijamin bandel gitu nggak sebuti kelek lo dibor up sampai 78 tuh masih bisa kalau kalian kan pol sampai 72 paling bentuknya ya beli ya 72 kalau setauku loh ini nggak tahu kalau bengkel-bengkel lain setauku sampai 72 oke nah kalau ini bisa sampai 78 78 nggak tahu sih setauku 78 Mas Habi tuh 78 ya tergantung kalian kembali ke kanan lagi untuk karakternya ya tergantung settingan karakternya kalau menurutku pakai standart-nya serep ini wos enak banget timbang standart-nya kalau sama-sama standart gitu apalagi dipasangin deh ini rangka kelek yang super rendeng ya terima kasih wos nonton dari awal wos gitar olor terima kasih wos nonton dari awal sampai akhir semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi yang yang kalian inginkan salam selesai matroson Mas Billy